Resuka star tertinggi dari ON Di tahun ini, banyak banget podium-podium maraton dunia Menggunakan sepatu ini Nah, apa yang menarik dari sepatu super satu ini? So, ini dia ON Cloud Boom Strike Yo, what's up, Ranut Family? Welcome back to Ranut First Impression with Satria Sapol Ini adalah sepatu terbaru dari ON Well, sebenarnya ini bukan terbaru Tapi sepatu ini baru aja masuk ke Indonesia So, gue bener-bener menantikan sepatu ini Yaitu ON Cloud Boom Strike Baru-baru ini juga, sepatu ini tuh punya dua version Yaitu si ON Cloud Boom Strike Dan satu lagi, yaitu ON Cloud Boom Strike LS Atau Light Spray Yang itu teknologinya cukup menggemparkan dunia perlarian Karena uppernya yang cuma disemprot Seperti namanya Light Spray Oke, dan ini adalah version yang Strike Oke, disclaimer dulu Sepatu ini Ranut beli sendiri Jadi, nanti versi impression dan juga reviewnya Full datang dari Ranut Tanpa ada campur tangan dari brand Seperti bentuknya ya Sepatu ini bisa dibilang tinggi Kalau misalnya kita ngeliat bedanya Dengan Cloud Boom Eco 3 Strike ini itu jauh lebih tinggi Mungkin kita bertanya-tanya nih Apakah ini pengembangannya Cloud Boom Eco 3 Atau ini versi terbaru dari ON yang punya line up yang selain Boom Eco 3 Oke, kali ini kita bahas ya Oke, so pertama kita mulai dari uppernya dulu Uppernya ini mesh yang super tipis Ultra thin ya Ini ultra thin mesh Super tipis dan ini bahannya cuma satu piece Jadi ini bener-bener one piece aja Gak ada ditambahin double layer atau bla 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 Tapi ini bener-bener ultra thin one piece mesh upper Seperti khasnya sepatu-sepatu rising ya Dan ini bener-bener tipis Tembus banget ya Disini keliatan Dan ada beberapa details on Seperti di misalnya disini Di bagian hillnya Terus kemudian bagian sampingnya Dan juga di bagian dalamnya On running Yang mungkin untuk memberikan identity Kalau si sepatu ini adalah sepatu running dari ON Oke, dan juga khasnya ON Yaitu Swiss Engineering Lanjut, ini bener-bener tipis Serius ini tipis banget Ini sampai keliatan ya Bahannya tuh mesh Tapi agak-agak mirip Mungkin agak-agak mirip plastik Tapi gue yakin ini bukan plastik Oke, karena ON itu juga brand sepatu yang concern terhadap isu lingkungan Nah, lanjut ke bagian tangnya Untuk bagian tangnya Ini tuh menarik Jadi kalau misalnya kita ngeliat ECO 3 Itu ada bagian yang dia itu gasseted Kemudian ada bagian yang dijahit Nah, sedangkan ini tuh full dijahit Kalau kalian ada details disini ya Kecil disini Ini ada semacam jahitan Ini tuh adalah jahitan tang ke upper-nya Jadi tangnya itu sebenernya adalah klasik tang Bukan gasseted Atau tang yang jadi satu dengan upper Tapi ini klasik tang Cuman ini dijahit aja Jadi ini stabil Ini gak akan kemana-mana Mungkin tujuannya untuk memberikan keringanan di sepatunya Menariknya juga Si bagian tangnya ini Ada padding yang cukup minimum Dan menariknya lagi Si bagian tang ini Ini tuh bahannya kayak kain yang super tipis Tapi elastik Mungkin ini spandex kali ya Mungkin gue rasa ini tujuannya juga untuk Mengurangi beban dari sepatunya Terus disini ada beberapa ventilation yang cukup banyak Ya tujuannya untuk biar sepatunya lebih breathable Oke Nah, untuk lacing systemnya sederhana Ya ini bener-bener lacing system yang sederhana Kayaknya gue rasa kalau ratio lacing system Keep it simple aja ya Dan tali sepatunya sebenernya agak Meskipun keliatan klasik ya Tapi ini tuh nge-grip gitu Sepatunya Kayak ada Apa ya? Rubber ya berarti Jadi kalau kita pegang nih Si tali sepatunya Dia itu kayak Semacam karet gitu Yang tujuannya untuk Kalau misalnya di tali Itu dia gak akan pindah kemana-mana Gak akan loose lah ya Oke, nah lanjut Itu bagian colornya Again Colornya khas racing shoe ya Minimum banget Jadi ini ada paddingnya cuma di kanan-kiri Di bagiannya keilesnya Dan disini loss Disini gak ada padding sama sekali Oke Khas racing shoe juga Gak di heel counter Dan juga loss juga Tapi sebenernya Dari pengalaman gue Menggunakan racing shoe Dengan padding yang seperti ini Sebenernya gak pernah ada masalah Kecuali kalau paddingnya ada di belakang Nah itu biasanya ada Potensi blister Biasanya kalau yang kayak gini Gak pernah ada masalah Again ini racing shoe ya Mereka bener-bener mangkas habis Untuk target berat ya Oke itu dia bagian heelnya Ini tipis ya Tipis Tipis Tangnya juga tipis Sisi-sisinya juga tipis Well khas racing shoe banget Tipis banget Oke Lanjut ke bagian midsole-nya Sebenernya ini adalah bagian yang menarik Jadi si midsole-nya ini Menggunakan Helion HF Kalau Helion itu adalah Super Foamnya punya on Si Helion HF ini Adalah Hyper Foam Jadi di atasnya Super Foam lagi Nah HF ini yang dipakai Sama Cloud Bumeko 3 Ini adalah P-Bags-nya Mereka Gitu Nah menariknya juga Cloud Tag yang ada Di Cloud Boom Strike ini Itu tuh gak gede Gak seperti yang kalau kita lihat Ya Cloud Bumeko 3 itu masih kelihatan Cloud Tag-nya Bolongnya tuh masih kelihatan Sedangkan ini bener-bener tipis ya Kayaknya yang lubangnya nih Bolongnya tuh cuma ada 3 Menarik juga Ini Stack-nya Itu 39,5 Di bagian heel Di bagian forefoot-nya 35,5 Itu drop-nya 4 mm Well Kalau kita ngeliat sekilas Ini tuh bukan 4 mm Tapi tunggu dulu 4 mm tuh Gue rasa bukan dari luarnya Tapi dari Tadaa Ya Jadi Ini insole-nya Itu tuh bisa di-take out Ibaratnya nih Sepatu ini tuh Sandwich Jadi ada 2 foam Atas-bawah Cuman foam yang atas itu Dijadikan satu sama Insole-nya Jadi kalau misalnya Insole-nya dicopot Setebel ini ya Insole-nya Ini kelihatan banget Carbon plate-nya Namanya Mereka namanya Speedboard Desain speedboard ini Itu tuh berbeda Dengan Si Cloud Boom Echo 3 On Klaim sendiri Desain speedboard-nya Si plating-nya ini Itu tuh Bisa absorb energy Habis itu Energinya bisa di-return lagi Kayaknya jadi Gak cuma sekedar Mantulin aja Tapi dia itu ketika Strike ya Ketika strike Itu dia nyerap energinya Silhouette plating-nya tuh Nih liat Mungkin Kurang lebih kayak gini Dia curve Gini Nah jadi speedboard-nya ini Menarik ya Menariknya itu adalah Gak cuma sekedar Mantulin doang Tapi dia itu juga Kasih Energy absorption Oke Sehingga Kemungkinan kaki itu Gak akan capek-capek Ketika Menggunakan Si sepatu ini Dan Karena drop-nya tuh 4mm Jadi yang depan ini 35,5 Menurut gue ini Salah satu Racing shoe dengan drop yang Cukup minimum Dibandingkan dengan Rata-rata racing shoe Itu drop-nya Paling nggak 5 5 itu aja udah Menurut gue udah rendah banget Tapi umumnya Racing shoe tuh bisa Antara 8 Sampai dengan 10 Yang kita jumpain Di brand sepatu global Ataupun lokal Itu biasanya 8 Tapi ini 4 Kalau 4 itu biasanya Lebih ke natural feeling Jadi kaki tuh Cenderungnya bukan condong gini Tapi dia akan lebih ngangkat Terus Ketika kakinya tuh Lebih ngangkat Si depannya ini kan ada 35,5 ya Forefootnya Jadi itu akan Lebih banyak foam Yang dirasain sama kaki Sehingga kemungkinan Si sepatu ini Itu feelnya Akan lebih soft Dibandingkan dengan Si Cloud Boom Eco 3 Nah mungkin Cloud Boom Eco 3 itu Akan lebih firm dan responsif Dia ini Akan lebih Bouncy Soft Dan responsif Oke dan Kalau kita ngeliat detailsnya juga Berarti disini ada 3 foam ya Foam yang atas Si insole nya Foam yang tengah Dan juga foam yang bawah Cloud Tag nya ini Di bagian tengah Nah di bagian bawahnya ini Di bagian heel nya ini Itu tuh kayak Ditambahin lagi Nah lanjut ke bagian Outsole nya Nah outsole nya ini Menurut gue oke banget ya Bagian outsole nya Dia itu dibandingkan Cenderungnya lebih ke belakang Dia itu lebih banyak ke depan Khas On banget Sampai keluar-keluar nih Di bagian toe Jadi gue rasa Kalau kalian adalah heel striker Menggunakan sepatu ini Mungkin gue rasa harus hati-hati Di bagian ini Karena foam Di bagian heel Itu bener-bener minimum ya Minimumnya bukan di bagian sini Tapi di bagian heel banget Kalau heel kita gini Dia akan langsung kena foamnya nih Oke khawatirnya Nanti ini bakal cepat haus So ini bagian outsole nya Menyeluruh ya Cuma ada 4 section disini Tapi meskipun ini Cuma ada 4 Menurut gue ini Salah satu rubber yang cukup tebel ya Untuk kelasan outsole Racing shoe Itu well good job on Well ini gue rasa Bisa memberikan grip yang cukup Untuk race Oke fans Sepatu ini Itu ada Sepatu ini ada di ukuran 43 43 Oke kita timbang dulu Berapa nih di ukuran 43 Kita timbang dulu Oke so berat dari sepatu ini Di ukuran 43 Yaitu 211 gram 211 gram Untuk ukuran 43 Apakah itu ringan? Gue bilang Ini adalah sepatu yang ringan Tapi bukan yang paling ringan Kalau misalnya kita mau compare ringan Di ukuran yang sama Orthosex solar tuh 200 gram Gitu ya Mungkin di bawah 200 gram Di ukuran yang sama ya Kalau yang 42 Baru mereka tuh 198 ke bawah Itu Orthosex solar Sepatu lokalnya Oke sepatu ini tuh Harganya Ada di Taya tebaknya Kalau lihat website nya Itu 280 dolar Kalau di Indonesia Harganya Yaitu 5.499.000 rupiah Nah kalau misalnya harga segitu Kira-kira bisa dapet apa aja ya Lo bisa dapet Kalau sepatu global Mungkin kita bisa dapet A6 Meta Speed Edge Paris Masih ada kembalian Sejutaan Kurang lebih Kita bisa pake buat daftar slot Marathon ya Kalau sekuni Kita bisa dapet Di harga Tiga setengah Ya kembaliannya Kita masih bisa Marathonnya yang di luar kota Misalnya ke Bali Gitu misalnya Kalau misalnya di Brands foto lokal ya Dengan harga segitu Kita bisa dapetin Orthosex solar Kita dapet Dua pairs Masih sisa sejuta Masih bisa dibuat Slot race Masih bisa dibuat Beli gel Kalau ke 910 Kita bisa dapet Satu Dua Tiga Tiga Kurang lebih Tiga Sampai Empat Pairs 910 HZ Atau Haze Pro Harga sepatu Makin gila Sekarang So Dari spesifikasinya Kira-kira sepatu ini Cocoknya buat apa Kalau misalnya Kita ngeliatnya Sepatu ini adalah Versi terbarunya Cloudboom ECO 3 Kemungkinan enggak Karena Cloudboom ECO 3 itu Dia stacknya Lebih rendah Dan dia itu Memang versi Cloudboom Cloudboom ECO Sedangkan ini Cloudboom Strike Jadi Cari sepatu Raise Untuk jarak Mungkin half Sampai dengan maraton Sepatu ini Gue rasa lebih cocok Untuk jarak-jarak tersebut Kenapa? Karena stacknya yang lebih tinggi Dan bagian forefootnya yang lebih tinggi Cuman Kalau gue nge-feel Dari carbon platenya Ini super stiff banget Ini gue effort loh No cook segini aja gue effort Serius Kalau ngeliat dari stiffnya Sepatu ini Dan juga dropnya yang minimum Gue rasa Sepatu ini lebih cocok Kalau dipake Di orang-orang Yang maratonnya itu Bisa paling gak 3 jam 30 menit Well Kenapa? Karena stiff banget Jadi kalau dipake Mungkin pace-pace yang Pace 6 dipake maraton Mungkin akan Pegel mungkin Akan ada Load di calf Yang berlebihan Karena again Sepatunya dengan drop yang minimum Itu biasanya Dia akan Banyak tekanan Di bagian calf Karena kaki kita Itu kayak gini Lebih neutral ya Ke ground Sedangkan Kalau misalnya Cloudboom ECO 3 Itu mungkin Bisa lebih cocoknya Di race-race Yang jarak pendek Misalnya mungkin 5K, 10K Mungkin up to Half marathon Karena dia Stacknya lebih pendek Jadi kita Kalau mau turn over Jadi lebih enak Oke Nah Kira-kira kayak gimana Phil dari sepatu ini Tunggu aja Full review dari kita Oke fam So itu dia First impression tentang On Cloudboom Strike Kira-kira Gimana tanggapan kalian Tentang sepatu On Yang cukup fenomenal ini Oke Kasih tau di Comment di bawah Alright That's all guys Satria signing out Thank you for watching And bye for now Thank you for watching